Halo geng, untuk mengobati kerinduan kalian terhadap konten informasi, kali ini Jalan Tikus akan mencoba menyajikan konten-konten informasi yang tentunya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Nah, kali ini aku akan membahas tentang hal yang akan terjadi ketika bumi berhenti berputar. Kira-kira hal mengerikan apa aja yang akan terjadi? Penasaran? Tonton sampai habis ya geng! Yang pertama, semua hal yang ada di permukaan akan terbang. Perlu kalian ketahui bahwa bumi berputar dengan kecepatan 1600 km per jam di daerah yang terkena garis katulistiwa. Daerah yang semakin dekat dengan kutub akan mengalami kecepatan rotasi yang lebih lambat. Ketika rotasi bumi tiba-tiba berhenti, maka semua yang ada di permukaan bumi akan terlempar ke timur karena momentum dari kecepatan rotasi yang tiba-tiba terhenti. Sama halnya ketika kamu menaiki mobil dengan kecepatan tinggi dan tiba-tiba berhenti, maka kamu akan terlempar ke arah depan. Yang kedua, tsunami yang sangat dasyat. Bukan hanya permukaan bumi yang akan terlempar karena terhentinya rotasi bumi, namun seluruh air yang ada di samudera pun akan ikut terlempar dan tumpah ke daratan. Hal ini akan mengakibatkan gelombang tsunami yang sangat dasyat. Saking dasyatnya, kamu tidak akan bisa melihat puncak dari gelombang tsunami ini. Kamu hanya akan melihat tembok air yang sangat tinggi dengan kecepatan 1600 km per jam dan akan menyapu segala sesuatu yang dilewatinya. Yang ketiga, semua gunung berapi akan erupsi. Hal selanjutnya yang mungkin terjadi yaitu meletusnya semua gunung berapi yang ada di bumi. Secara teori, dapur magma yang ada di dalam perut bumi ini terus bergerak karena adanya perputaran bumi. Ketika hal itu berhenti, maka seluruh magma yang ada di dalam perut bumi akan tumpah ke permukaan. Hal ini akan memicu gempa dengan kekuatan besar dan timbulnya bencana yang bisa memusnahkan kehidupan yang ada di permukaan. Tak lama setelah itu, dataran-dataran baru akan muncul dan mungkin akan membuat sebuah benua baru. Tapi apa gunanya ketika tidak ada lagi kehidupan di bumi tercinta kita ini? Terjadi siang dan malam yang panjang Karena berhentinya rotasi bumi, maka yang terjadi adalah berubahnya siklus siang dan malam. Siang dan malam akan menjadi sangat panjang ketika bumi berhenti berputar. Masing-masing dari siklus ini akan terjadi selama 6 bulan dalam 1 tahun. Siang dan malam ini terjadi karena bumi masih mengorbit dan mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan untuk satu putaran orbit ini adalah 365 hari atau 1 tahun. Dalam proses orbit ini, permukaan yang menghadap matahari akan mengalami siang dan sisi lainnya akan mengalami malam. Dengan begitu, masing-masing dari permukaan tersebut akan mengalami suhu yang ekstrim. Panas di bagian siang dan dingin di bagian malam. Hal ini akan menjulikkan seluruh makhluk untuk bertahan hidup. Yang kelima, matinya medan magnet di bumi. Berhentinya rotasi bumi akan mengakibatkan hilangnya medan magnet bumi. Hal ini dikarenakan medan magnet dihasilkan dari efek dinamo dari perputaran bumi. Medan magnet ini sangat berperan penting dalam menjaga atmosfer dan mengindungi kita dari cahaya kosmik dari luar angkasa, geng. Nah, itu tadi beberapa kejadian mengerikan yang mungkin akan terjadi ketika rotasi bumi terhenti secara tiba-tiba. Mengerikan ya, geng? Menurut kalian gimana? Oh iya, buat kalian yang punya pertanyaan tentang sesuatu, silahkan tulis di kolom komentar dengan hashtag TanyaBajete. Saksikan juga video lainnya seperti Indonesia yang sudah masuk level internasional di Thailand Game Show 2018 dan aplikasi khusus dewasa 2018. Sampai jumpa, geng. Love you!